Halo guys, pun jumpa lagi dengan gue Gekoto Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas tentang tes 2-fold Dan sekarang seperti biasa, buat kalian yang udah pernah nonton video tentang pembahasan tes 2-fold Gue beberapa video sebelumnya, kita udah bahas skill 1, 2, dan 3 Dan sekarang kita mau bahas skill 4 dan 5 Dan buat kalian yang baru pertama kali, ini infonya bahwa gue pake buku Longman Yang kayak gini, covernya Deborah Phillips Kalian cek aja yang kayak gini bentuknya Ini terbitan dari Longman, pengarangnya si Deborah Phillips Sekarang kita masuk ke skill number 4, yaitu Be careful of present participle Nah jadi present participle itu apa sih? Contohnya kayak gini The man talking to his friend has a bird Nah jadi yang kenapa, yang manakah yang dibilang, yang disebut dengan present participle Jadi present participle-nya adalah talking Jadi seharusnya kalau misalnya kita membicarakan tentang verb dengan ing Itu kan harusnya ada B sebelumnya Misalnya gini, I am talking with my mother Sementara kalau misalnya gue tulis The man talking to his friend has a bird Jadi pria yang sedang berbicara dengan temannya itu mempunyai jenggot Jadi talking-nya ini tidak didahului oleh B Tidak didahului oleh to be Itulah yang disebut dengan present participle Sementara kalau bentuk yang normalnya adalah seperti gue bilang tadi Contohnya the man is talking to his friend Ada is di depannya Atau misalnya My family members are working together in our house Jadi my family members are working Are working ada didahului oleh are Habis itu ada working Jadi sekarang kita lihat aja satu lagi contohnya tentang present participle ini The child blank 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 playing in the yard is my son Nah yang pertama kali kata kuncinya kalian harus lihat di seluruh soalnya Itu sudah ada to be atau belum Nah disini kan kita udah lihat ada is Sehingga di depan ini yang di titik-titik ini Tidak boleh lagi ada yang mengandung to be Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat itu sudah ada to be Sehingga kalian gak boleh ada to be lainnya dalam kalimat tersebut Jadi kita lihat yang nomor satu Jawabannya are now Nah itu yang betul The child now Playing in the yard is my son Jadi seorang anak Atau anak itu yang sedang bermain di halaman adalah anakku Sedangkan kalau yang B Is itu salah Karena the child is playing in the yard is my son Itu gak boleh karena isnya ada dua Itu gak boleh seperti yang gue bilang tadi Kemudian C He The child he playing in the yard itu salah juga Karena the child itu adalah subject He juga subject Sehingga salah Dan D Was Was itu juga Bentuknya semacam to be kayak gitu ya Kata bantu Untuk kata kerja Sehingga Was juga salah Jadi jawabannya adalah A Now Oke sekarang kita masuk ke exercise 4 Silahkan dikerjakan Sekarang gue kasih contoh dulu Yang pertama Nomor satu The companies offering the lowest prices Will have the most customers Jadi the companies itu subject Offering Offering itu adalah si present participle nya The lowest price Lowest price itu adalah objeknya Will have the most customers Itu adalah modal Jadi Si perusahaan yang menawarkan harga yang paling rendah tersebut Akan memiliki banyak pelanggan Jadi jawabannya adalah correct Kemudian yang kedua Those travelers Are completing their trip On Delta She report to get three Nah itu kenapa salah? Karena Dia sudah pakai modal Terus di depan ada lagi Are completing Jadi seharusnya adalah Yang benar adalah The travelers Completing their trip On Delta She report to get three Jadi Si traveler-travelers ini Yang melengkapi tripnya Kepada Delta Harus melapor kepada get nomor tiga Yaitu Sekarang silahkan kalian kerjakan Nomor tiga sampai nomor sepuluh Silahkan di pause Selama sepuluh menit Habis itu kita bahas Oke sekarang kita masuk yang soal nomor tiga ya Nomor tiga The artisans Were demonstrating Various handicraft At booth Through a call to fair Ini jawabannya adalah Correct Jadi kita lihat disini The artisans Itu adalah subjectnya Were Itu adalah To be Demonstrating Jadi ini bentuknya adalah Bentuk Pas continuous ya Were demonstrating Various handicraft Itu adalah Objeknya At booth Through a call to fair Ini adalah object of preposition Sekarang jawabannya Nomor tiga Correct Number four The fraternities Are giving the wildest party Attract the most new pledges The fraternities Itu adalah subjectnya Are giving Ini adalah Vap To be dan Vap To be nya are Giving itu adalah verb The wildest party Wildest party adalah Objectnya Attract the most new pledges Nah ternyata di belakang Juga ada lagi Kata kerja Attract Menarik Most new pledges Sehingga yang salah Disini adalah Are Jadi seharusnya adalah The fraternities Giving the wildest party Attract the most new pledges Kenapa attract Kenapa bukan attract Karena dia Ditulis ini The fraternities Itu adalah bentuk plural Jadi bentuknya lebih dari satu Sebagai subjeknya Sehingga dia bentuknya Simple present yang gak ada S nya Sehingga jawaban nomor 4 adalah Incorrect Number 5 The first team winning 4 games Is awarded the championship The first team Tim pertama Winning 4 game Yang memenangkan 4 kali pertandingan Is awarded Dianugerahi the championship Itu kemenangan Jadi nomor 5 ini Jawabannya adalah Correct Number 6 The speaker was trying to make his point Was often interrupted visifersely The speaker itu subjeknya Was trying Ini bentuk Pas Continuous ya Was trying to make his point To make his point itu adalah Objeknya Was often interrupted visifersely Nah ternyata disini ada was lagi Was often Dia selalu di interupsi Jadi yang benar Jadi karena disini ada 2 buah was Sehingga yang benar itu adalah Hanya ada salah satu was Sehingga salah satunya harus dihapus Maka Yang di depan Was yang di depan Yang sebelum try Itulah yang harus dihapus Jadi yang benar adalah The speaker The speaker trying to make his point Was often interrupted visifersely Jadi nomor 6 adalah Incorrect Number 7 The fruits were rotating Because of the moisture in the crates Carrying them to the market The fruits The fruits adalah subjeknya Were to be rotating Ini adalah bentuk present continuous juga ya Were rotating Because of Karena the moisture The moisture of in the crates Itu adalah kelembapan di dalam kotaknya In the crates Yang membawa mereka Caring them to the market Jadi nomor 7 itu Jawabannya adalah Correct Nomor 8 Any students Desiring official transcript Should complete the appropriate form Any students Subjek Desiring Jadi ini desiringnya Tanpa stubi di depannya ya Any student desiring Itu adalah Present participle nya Official transcript Objek Should complete Harus melengkapi Ini adalah bentuk modal The appropriate form Jadi form yang Sudah ditentukan Jadi nomor 8 Jawabannya adalah Correct Number 9 The advertisement Were announcing The half day sale Receive a lot of attention The advertisement Ini subjeknya Were To be Announcing Ini bentuk Present Present continuous ya The half day sale The half day sale Jadi sale yang setengah hari Kayak gitu Receive Receive A lot of attention Dia menerima Begitu banyak Perhatian Nomor 9 ini Seharusnya Where di depan announcing Itu harus dihapus Sehingga yang benar adalah The advertisement Announcing the half day sale Jadi Pemberitahuan Yang di announce Yang announce The half day sale Pemberitahuan yang Memberitahukan tentang Half day sale Receive a lot of attention Jadi nomor 9 jawabannya adalah Incorrect Nomor 10 The special flavoring The meal The spices The spices Levering the meal Were quite distinctive The spices Ini adalah Bungu-bungu The spices Levering Yang memberikan rasa The meal Memberikan rasa pada makanan Were quite distinctive Jadi Where-nya ada Sebagai to be Dan quite distinctive Jadi jawaban nomor 10 itu adalah Correct Silahkan kalian jumlahin Nilai kalian Dan kita lanjut ke video Selanjutnya Yaitu di Skill number 5 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.